Ya selamat siang, kita jumpa lagi di hari PLTS Jadi kali ini saya akan berbagi ya Yaitu di depan saya sudah ada solar panel Dengan kapasitas 20 WP Tapi solar panelnya error Yaitu errornya tidak bisa ada outputnya Jadi outputnya tidak terdeteksi ya Yang mana sekarang kita coba bagaimana cara memperbaiki solar panel Yang tidak mengeluarkan output Yang biasanya outputnya antara 15 sampai 22 V Jadi kali ini Saya akan sharing cara perbaikan solar panel Atau cara men-service-nya Oke Sebelum kita lanjutkan teman-teman Jangan lupa di like atau di subscribe Channel hari PLTS Semoga bisa berkembang terus channelnya Dan terima kasih yang sudah mensubbed Channel kami Oke langsung kita lanjutkan ya teman-teman Cara perbaikan solar panel Jangan di skip Nontonnya supaya lebih paham Jadi tonton sampai full kawan-kawan Oke langsung kita lanjutkan ya Teman-teman semua Ya teman-teman Jadi selanjutnya Kita Cek ya Yaitu ini kabel Output dari solar panel Sebelum kita Cek lebih dalam Kita harus cek Memakai Avometer ya Atau multitester Yang mana kita set disini ke 50VDC ya Ya seperti ini Jadi cek ke 50VDC Untuk mengecek tegangan Oke Kita langsung lanjutkan ya Kita cek tegangannya ya Jadi Kabel negatif yang hitam Kita langsung cek Ke Positif Ya Ke Positif Dan negatif Ya Sudah kita tempelkan ya Ini ternyata Tidak bergerak ya Dia punya Jarumnya ya Jadi jarumnya tetap Di Angka 0 Tidak menghasilkan listrik Oke Kita tes lagi Dengan Multimeter ya Yaitu Multimeter digital Untuk Lebih yakin lagi Kita tes Multimeter digital Apakah dia mengeluarkan Disini Kita Setel di DC juga ya Yaitu Negatif Dengan Negatif Ya Ya Sama ya Tidak mengeluarkan ya Lihat 0 0 0 Oke Oke selanjutnya kita Lakukan ya Kita lihat di belakang boxnya ya Nah Seperti ini di belakang boxnya Yaitu Yaitu Kita cek Belakang boxnya Ya teman-teman Jadi ini belakangnya ya Belakang solar panelnya Jadi kita langsung buka ya Ini Dia punya Box panelnya Ya Seperti ini ya Jadi Kita Buka Diodenya ya Diodenya Kita buka Apakah dia Sudah Shot Atau Atau Sudah kebakar Dia punya diode Langsung Kita buka ya Tabelnya Kita buka juga Dan Dia punya Bautnya Kita buka ya Ya Jadi seperti ini ya Teman ya Diodenya ya Diodenya Kita akan cek Apa masih Berfungsi Atau tidak Ya Kawan Jadi diode tadi Kita harus cek ya Yaitu Seperti ini ya Diodenya Dan saya sudah menyiapkan juga Diodenya Nah Diodenya seperti ini Jadi Sekitar Diodenya 5A Atau Sampai 10A Bisa kita pakai Ini kita tes ya Yaitu Ke Ohm Kita cek Jalan ya Dan ini Diodenya yang rusak ya Kita Hubungan Plus Ke plus Jalan sampai mentok Dan kita balik Ini jalan semua Jadi ini Diodenya sudah Shot Atau sudah kebakar ya Dan kita cek Yang masih Baru ya Plus Ke plus Jalan ya Dan tidak sampai mentok Jika dibalik Dia Tidak jalan Kabelnya tidak jalan Dan kita balik Kabelnya jalan Jalannya tidak sampai Full Nah ini contoh Cek Diodenya yang Masih Oke Masih bagus Seperti ini Tuh Ya Seperti ini ya Oke Langsung kita ganti ya Diodenya ya Yang Shot tadi Dengan yang bagus Kawan-kawan Ya Langsung kita Pasang ya Diodenya Jadi Jangan sampai terbalik Kutubnya Oke Kawan Sudah terpasang ya Jadi Seperti ini Pemasangannya Dia ada mempunyai Buletan cincin Yaitu berwarna silver Menunjukkan plus ya Jadi Jangan sampai Pemasangannya terbalik Karena ini Penya arah Plus dan minus Oke Selanjutnya Kita tutup ya Dia punya casingnya Lalu kita tes Voltasenya Apakah Mengeluarkan Voltase Ya Kawan-kawan Jadi Kita tes Ininya kita putar ya Elektornya Ke 50V DC Jadi caranya Ke 50V DC Oke Langsung kita cek ya Dia punya Outputnya Atau Mengeluarkan Voltase Meskipun Tidak Terkena panas ya Jadi Minus Dengan Minus Dan Kita cek Langsung Plusnya Ketemu plus ya Oke Langsung Kita Ini ya Ternyata Ada ya Voltasenya Voltasenya Terbaca Di 15V 16V Antara 15V 16V Kita cek Lagi Dengan Avometer Yang digital Apakah Voltasenya Ter Baca Sama ya Antara 15V Sampai 20V Ini ya Avometernya Jadi Plus Ketemu plus Min Ketemu min Kita cek Ya Saudara Jadi Menunjukkan 16V Dia punya Outputnya Dan Sudah Berhasil Kita Perbaiki Dia punya Solar Panel Yaitu Diodenya Jebol Atau Bakar Sot Dan Kita Hanya Mengganti Diodenya Saja Ya Jadi Seperti Itu Kawan Kawan Ya Jadi Kira-kira Demikian Teman-teman Ya Cara Perbaikan Solar Panel Ya Ini Saya Tes Pakai Kipas Kipas 12V Dia Sudah Berputar Seperti Ini Jadi Tanpa Listrik Atau Langsung Solar Panel Saya Cek Saya Tes Jadi Seperti Ini Oke Teman-teman Sampai Disini Untuk Cara Perbaikan Solar Panel Semoga Bermanfaat Ya Kawan-kawan Jangan Lupa Di Like Atau Subscribe Atau Di Share Kepada Teman-teman Yang Ingin Berbagi Pengetahuan Salam Sehat Selalu Teman-teman Dan Terima Kasih Terima